Kita ke sorotan lainnya, pemerintah akan mengganti hewan ternak yang dimusnahkan atau harus dimatikan paksa akibat infeksi penyakit mulut dan koko dengan uang sebesar 10 juta rupiah. Uang ganti rugi ternak ini dapat mengurangi beban peternak karena sebagian peternak memakai dana pinjaman dari bank untuk membeli sapi. Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur misalnya, 650 ekor sapi mati akibat PMK. Pemerintahan kebupaten Ponorogo berharap uang ganti ternak ini dapat segera disalurkan kepada peternak. Beberapa kali kami juga koordinasi mengibu kebetulan untuk bagaimana pemerintah pusat mampu memberikan diskresi karena kematian itu membawa kepedihan bagi peternak ya. Karena saya tahu modalnya adalah modal pinjaman dari bank sehingga kematian itu pasti akan menghantam ekonomi dan sosialnya. Sebelumnya Presiden Joko Idoldo memimpin rapat terbatas terkait penanganan PMK di Stana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pemerintah akan membentuk sargas penanganan PMK yang dipimpin oleh Kepala BNPB. Pemerintah juga menyiapkan uang pengganti bagi sapi yang akan dimusnahkan karena PMK. Selain itu, pemerintah sedang mengatur ketentuan hewan kurban di tengah wabah PMK. Selanjutnya terkait dengan pergantian, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan, paksa pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM itu sebesar 10 juta rupiah per sapi. Kita sudah menemukan beberapa fatwa misalnya, tapi tetap nanti kita akan koordinasikan dengan Ormas Islam agar kita dibantu untuk menyampaikan kepada masyarakat dan bahwa yang utama adalah perlu disampaikan, hukum kurban itu adalah sunnah mu'akat, sunnah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu, kurban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan. Akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja dan ini, dalam satu dua hari ini kita akan segera koordinasikan dengan Ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik apa hukumnya kurban dan bagaimana kurban dalam situasi seperti sekarang di mana wabah PMK ini sedang menjangkiti Indonesia. Terima kasih telah menonton!